Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ibu Aisyah dalam accounting in 5 minutes pada video kali ini kita akan masih membicarakan mengenai perolehan aset tetap pada bagian penilaian perolehan aset tetap perolehan aset tetap pada umumnya diperoleh melalui pembelian namun perusahaan bisa saja memperoleh aset itu tidak melalui pembelian dalam hal perolehan aset tetap prinsip utamanya adalah perusahaan harus mencatat property plan and equipment pada nilai wajar aset yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima mana yang lebih bisa menjadi bukti yang lebih jelas atau bisa menjadi bukti yang lebih dapat diandalkan namun karena proses perolehan aset tetap itu tidak sama bisa jadi perusahaan tidak menggunakan nilai wajar pada perolehan aset tetap nah beberapa kondisi yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan nilai wajar dari aset tetap adalah misalnya pertama pada saat perolehan aset tetap itu melibatkan cash discount kemudian yang kedua kemungkinan ada penundaan pembayaran misalnya melalui instrumen utang atau pembelian secara lamsam atau yang keempat adalah pembelian aset tetap menggunakan penerbitan saham atau yang kelima perolehan aset karena pertukaran dengan aset sejenis atau tidak sejenis baik itu atau pertukaran aset non-moneter dan yang keenam adalah pembelian aset yang melibatkan hibah dari pemerintah baik pada video kali ini saya akan membahas beberapa diantara masalah akuntansi yang melibatkan atau yang menggunakan penilaian di luar nilai wajar aset yaitu yang pertama ketika melibatkan perolehan dengan melibatkan cash discount ketika satu perusahaan membeli properti plant and equipment yang merupakan subjek untuk mendapatkan cash discount maka perusahaan harus mempertimbangkan diskon sebagai pengurang nilai dari aset tetapi mungkin perusahaan menggunakan sudut pandang yang lain jadi secara umum perusahaan akan mengurangi cash discount ini sebagai cost of asset tetapi di dalam akuntansi ada dua pandangan untuk mempertanggungjawabkan perolehan aset menggunakan cash discount yaitu yang pertama diskon diambil atau tidak perusahaan bisa mengurangkan cash discount ini sebagai pengurang nilai aset alasannya adalah karena the real cost of asset atau biaya perolehan aset yang sebenarnya adalah sama dengan cash equivalent price atau harga cash dari aset tersebut kemudian sudut pandang yang kedua dia hanya mengurangi nilai aset hanya jika diskonnya diambil nah kebanyakan perusahaan menggunakan sudut pandang yang pertama tetapi apakah menggunakan sudut pandang yang pertama atau yang kedua itu sangat tergantung pada ketetapan kebijakan akuntansi perusahaan yang dipilih secara konsisten kemudian yang kedua adalah kontrak pembayaran jangka panjang untuk kontrak pembayaran jangka panjang seringkali perusahaan memperoleh aset tetap itu dengan menerbitkan notes atau bonds atau mortgage notes karena kebanyakan aset tetap nilainya besar maka jika dibayar dengan cash dalam satu kali waktu mungkin akan mengganggu cash flow perusahaan maka mekanisme yang bisa diambil oleh perusahaan adalah mekanisme menggunakan financing dengan menerbitkan notes, bonds, atau mortgage nah dalam kondisi transaksi yang wajar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang independen maka present value dari notes itu akan sama dengan nilai wajar dari asetnya jadi perusahaan hanya akan menerbitkan notes payable misalnya sesuai dengan nilai wajar dari aset yang diterima oleh karena itu present value dari notes payable atau mortgage note atau bonds payable itu mengindikasikan nilai yang wajar dari aset yang diperoleh contohnya misalnya gc company membeli mesin dengan menerbitkan non interest bearing notes senilai 10 ribu meskipun misalnya di dalam daftar harga mesin tersebut nilainya 10 ribu tetapi karena pembayarannya dengan penundaan 10 ribu itu dalam 4 tahun tanpa mengenakan bunga maka gc company ini harus menghitung berapa present value dari notes tersebut dalam hal ini ketika kita hitung nilainya adalah 7048,3 maka jurnalnya akan menjadi seperti ini equipment pada notes payable sebesar 7084,3 kemudian selanjutnya adalah lump sum purchase bisa saja perusahaan itu membeli aset itu dalam satu grup misalnya membeli aset atas perusahaan yang akan dilikuidasi atau perusahaan yang akan menghentikan satu operasinya misalnya disini perusahaan satu perusahaan membeli aset satu grup aset yang terdiri dari inventory tanah dan gedung yang masing-masing book value di perusahaan penjual adalah 10 ribu, 20 ribu, dan 35 ribu nilai wajarnya masing-masing 25 ribu, 25 ribu, dan 50 ribu maka perusahaan yang membeli harus mengalokasikan harganya sesuai dengan relatif fair value atau nilai wajar masing-masing aset ini untuk mengalokasikan harga totalnya yaitu 80 ribu jadi kalau kita alokasikan 25 ribu dibagi 100 ribu dikalikan 80 ribu untuk inventory kemudian 25 ribu dibagi 100 ribu dikalikan 80 ribu untuk line dan sisanya adalah untuk building maka jurnalnya akan dibuat inventory 20 ribu, line 20 ribu, building 40 ribu kemudian yang terakhir adalah bisa saja perolehan aset itu dengan menerbitkan saham perusahaan jadi yang diterbitkan adalah instrumen ekuitas ketika satu perusahaan memperoleh property plan equipment dengan menerbitkan saham maka nilai saham yang diterbitkan itu akan sesuai dengan nilai wajar aset yang diperoleh jadi perusahaan yang membeli akan menerbitkan saham hanya sebesar nilai wajar aset yang diperoleh contoh misalnya upgrade living membeli tanah untuk ekspansi dengan menerbitkan 5 ribu lembar saham biasa untuk membayar tanah tersebut jika misalnya nilai pasar dari sahamnya itu 12 dolar per lembar maka dia akan mencatat nilai tanahnya tersebut sebesar 60 ribu share capital ordinary senilai part value dari sahamnya 50 ribu dan share premium ordinary sebesar 10 ribu demikian beberapa masalah akuntansi terkait dengan penilaian aset yang tidak menggunakan nilai wajar aset sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati